Intro Beginilah suasana prosesi bisuda ratusan taruna Taruni Akademi Angkatan Laut AAL Angkatan 69 tahun 2024 Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Membindah langsung acara penutupan pendidikan taruna AAL Angkatan 69 tersebut Kasal berharap agar para taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut tersebut Tidak kaptek terhadap teknologi Karena perkembangan zaman teknologi semakin maju dan modern Acara penutupan pendidikan Lulusan Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan 69 Jadi tingkat 4 tahun 2024 Ini lulus dan dia telah dinyatakan Nantinya akan dilantik sebagai pendidikan di Istana Negara Jumlahnya adalah 129 Dari 129 ini terdiri dari berbagai korps Dari korps pelaut, teknik, elektro, supply, dan marine Dan juga ada beberapa taruna yang dididik di luar negeri Ada 2 di US Naval Academy di Anapolis di Amerika Serikat Dan 1 taruna di National Defense Academy di Jepang Mereka juga nanti akan dilantik Namun untuk yang darulah di luar negeri Masih mengikuti pendidikan Tambahan lagi di sana 1 tahun lagi Yang lebih 1 tahun lagi Sementara Sermatutar Muhammad Irfan dari Korps Marinir Merupakan lulusan terbaik dan peraih anugerah bintang Adi Bakayasa Wisuda AAL Angkatan 69 tahun 2024 Mengaku sebagai anak seorang perdagang kelontong Atau perdagang sembako di kota Surung, Papua, Barat Sebelum menjadi taruna AAL Ia sempat menjadi seorang buruh Namun Irfan terus belajar dan berlatih Demi meraih cita-cita menjadi anggota TNI Angkatan Laut Menyukur karir Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan Dan bisa menjadi kewakili Akademi Angkatan Laut Untuk kewakili Lending kami terutama di Lending 69 Kuraih Adi Bakayasa Merupakan suatu kepercayaan dan suatu banggaan yang sangat besar buat saya Sebelum itu banyak dikali-kali tentunya Sebelum kami mendapatkan Adi Bakayasa Dimulai dari saat sebelum kami masuk AAL Kami lulusan KCMA 2018 Kami masuk AAL tahun 2020 Ada banyak kegiatan sebelum kami masuk AAL Kami pernah bekerja salah satunya Kami pernah kuliah juga sebelum masuk AAL Sehingga saat kami diberikan kesempatan Kepercayaan menjadi taruna AAL Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan di lingkungan AAL Dengan penuh perjuangan Sehingga Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kami diberikan kepercayaan oleh Gembaga Untuk menjadi perwakilan lighting kami AAL 69 Menjadi AAL Taruna AAL yang dibicuda angkatan 69 tahun 2024 Sebanyak 129 orang 117 Taruna dan 12 Taruni Terdiri dari 58 korps pelaut 21 orang korps teknik 21 orang korps elektronika 16 orang korps supply 13 orang korps marine Sedang Fajar melaporkan untuk Lantara TV Terima kasih